Siapa sih yang gak kenal hantu yang satu ini ya? Hantu satu ini itu sempat booming pada masanya yang dimana saking boomingnya itu hingga dibuatkan beberapa film yang mengangkat asal-usul dari terornya susternya Esot. Pada suatu malam, ada seorang susternya yang sedang bertugas pada malam hari itu. Nah, ketika berjalan di laboratorium, susternya itu dihalangi oleh dokter tadi itu, yaitu memperkosanya. Dan untuk menghilangkan bukti dan jejak kejahatannya, dia rela membunuh susternya tersebut. Konon, kaki dari susternya itu diamputasi dan kemudian mereka dikuburkan di tempat yang berbeda. Halo semuanya, selamat datang tinggal siku sama saya, Ravly, di konten Fakta Dunia Horror. Sekonan kali ini aku akan ngebawain fakta lagi dari hantu-hantu Indonesia yang kali ini temanya adalah Suster Ngesot. Ya kalian tahu lah, hantu yang satu ini terkenal karena cara berjalannya yang cukup gentrik ya. Bukan berjalan sih, lebih cepatnya ngesotnya itu. Nah, konon, dia itu punya latar belakang sangat banyak. Jadi nggak cuma satu latar belakang. Jadi tergantung wilayah penyebarannya. Ada yang bilang dia itu karena korban pemerkosaan kemudian dibunuh. Ada yang bilang dia korban ilmu hitam. Pokoknya ujung-ujungnya pasti kakinya yang dikorbankan. So, daripada kebanyakan ngomong lagi, langsung aja kita mulai ke fakta yang pertama. Siapa saya nggak kenal hantu yang satu ini ya? Hantu satu ini itu sempat booming pada masanya yang dimana saking boomingnya itu. Hingga dibuatkan beberapa film yang mengangkat asal-usul dari terornya Suster Ngesot. Hantu yang satu ini nih ternyata memiliki paras yang cukup nggak kalah menyalamkan. Dari hantu yang namanya Kuntilana yang sudah sempat kita bahas. Jadi buat kalian yang belum nonton fakta dari Kuntilana, kalian bisa nonton di atas ini. Di sana itu aku menceritakan asal-usul secara lengkap dan beberapa karakteristik dari Kuntilana itu sendiri. Nah, yang membedakan Kuntilana sama Suster Ngesot ini adalah cara jalan mereka. Kalau Kuntilana itu cenderung melayang di udara. Tapi kalau Suster Ngesot ini, dia itu berbeda. Dia itu kayak... Nah, hantu ini kenapa sih disebut Suster Ngesot? Karena dia itu memakai pakaian Suster atau perawat di sebuah rumah sakit dengan kaki yang cukup rusak. Jadi dia mengesot ujung-ujungnya. Nah, masyarakat sekitar itu mempercayai kalau ada hantu ini di salah satu rumah sakit yang ada di Indonesia. Namun, untuk masalah asal-usul ini terbagi menjadi dua sih. So, bagaimana kalau disini pertama dari Suster Ngesot yang satu ini? Berhal dari salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Nah, dikabarkan dari rumah sakit itu ada seorang Suster yang tewasnya secara tidak wajar. Jadi nggak normal dia tewasnya itu. Menurut cerita, pada suatu malam ada seorang Suster yang sedang bertugas pada malam hari itu. Suasana rumah sakit itu cukup sunyi, hening, ya seperti rumah sakit pada malam hari. Jadi sepi. Nah, di sana itu Susternya tidak sendirian. Ternyata, dia itu ditemani oleh seorang dokter yang menemani dia dengan jam kerja yang sama. Nah, ketika berjalan di laboratorium, Suster itu dihalangi oleh dokter tadi itu karena parasnya cukup rupawan, cukup cantik gitu. Tak habis pikir, ternyata dokternya itu melakukan hal keji yang cukup menjadi aib untuk rumah sakit ini, yaitu memperkosatnya. Dan untuk menjilangkan bukti dan cecak kejahatannya, dia rela membunuh Susternya tersebut. Nah, konon, kaki dari Suster itu diamputasi dan kemudian mereka dikuburkan di tempat yang berbeda. Nah, untuk sumber cerita yang kedua ini berasal dari Jawa Barat. Terdapat Suster Santik, keturunan Belanda yang bernama Norah. Ia ternyata memiliki ilmu goib dan ia bertugas di sebuah panti jompo yang ada di Jawa Barat. Nah, Norah ini ternyata menggunakan ilmunya untuk membunuh para penghuni panti jompo tersebut dengan alasan untuk membalaskan dendam masa lalunya. Nah, singkat cerita, aksinya itu pun diketahui oleh masyarakat sekitar. Kemudian dia dihukum dengan cara yang cukup sadis juga sih, yaitu memukul kakinya hingga remuk dan hancur. Damn, statis ya. Konon, beberapa rumah sakit juga memiliki kisah surijanya tersendiri. Jadi, rumah sakit di Indonesia ternyata memiliki kisah dari Suster Ngesotnya ini sendiri. Jadi, nggak satu atau dua asal-usul yang ada di Indonesia. Dengan alur cerita dan narasi yang berbeda-beda, namun memiliki ending yang sama, yaitu korban dari Suster Ngesot ini, kakinya pasti dirusak. Jadi, kenapa? Itulah alasan tingkat. Suster Ngesot selalu ngesot di dalam rumah sakit. Menurut kabar yang beredar, kalau kalian nggak sengaja ketemu hantu yang satu ini, konon kalian akan mendarat, nggak bisa berjalan, nggak bisa berteriak. Jadi, kalian hanya bisa mematung, bahkan jatuh, tidak bisa ngapa-ngapain, dan pasrah melihat hantu itu datang kepada kalian. Dan beberapa penjaga dari rumah sakit, katanya, itu pernah mendengar, bahkan melihat hantu yang satu ini berada di salah satu lorong rumah sakit itu. Nah, di sini ini ternyata juga memiliki perutuan kontrolnya tersendiri sih. Ada yang mengatakan, kalau Suster Ngesot itu nggak selalu ada di rumah sakit, dan hanya ada di rumah sakit yang sudah aku ceritakan tadi. Dan banyak yang juga bilang, kalau Suster Ngesot itu ternyata banyak di rumah sakit, bahkan di semua rumah sakit yang ada di Indonesia. Dan ada juga yang mengatakan kalau Suster Ngesot ini hanya muncul di atas kuburannya aja. Dan bahkan, ada yang bilang kalau Suster Ngesot ini sebenarnya hanya menampakkan siluet untuk menunjukkan eksistensinya yang ada di atas rumah sakit itu. Namun, kebanyakan masyarakat juga berpendapat kalau Suster Ngesot ini berada di setiap sisi ruangan bahkan seluruh rumah sakit yang ada Suster Ngesot-nya tersebut. Menurut beberapa orang yang mengatakan bahwa misteri dari Suster Ngesot ini ternyata hanya sebuah karangan dari beberapa oklum yang mengatakan kalau hantu yang satu ini ternyata ada. Padahal, menurut oklum-oklum ini, ternyata hantu ini sebenarnya tidak ada. Jadi, hantu ini diciptakan untuk menakut-nakuti para calon pelaku kriminal untuk tidak melakukan hal keji seperti yang ceritakan di cerita pertama tadi. Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa atom yang menjaga. Kalau mereka itu jarang melihat Suster Ngesot, tapi malah melihat hantu yang lain. Kok menjadi sangat rancu di sini ya? Jadi, untuk masalah benar atau tidak ya, itu kembali kepada kalian sendiri. Apakah hantu ini memang benar ada atau hanya sebuah karangan dari beberapa oklum yang ingin mendapatkan keuntungan dari cerita yang satu ini. Terlepas itu fakta atau mitos yang sudah aku sampaikan tadi, sebaiknya kita tidak perlu menanggapinya ini sebagai sebuah hal yang nyata atau sebuah hal yang kita takutkan secara berlebihan. Jadi, kita tanggapi sebagai informasi saja, tidak boleh berlebihan. Jadi, kita santai saja. So, sekarang video ini seperti ini saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Tapi, aku mau ngingetin nih kepada kalian semua untuk jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share-nya. Karena aku akan kembali minggu depan dengan fakta-fakta horor dari hantu lokal kita. So, untuk sekarang video ini seperti ini saja. I'll see you guys next time. Bye! Sub indo by broth3rmax